Ingin bikin sendiri kaligrafi Arab untuk logo nama Anda seperti gambar-gambar ini? Anda bisa membuatnya dengan platform pembuat kaligrafi Arab digital Kalim dan sentuhan akhir dengan Affinity Designer Langkah pertama kita akan mulai dengan membuat projek kaligrafinya menggunakan platform Kalim Kalim adalah platform pembuat kaligrafi Arab digital berbasis web browser Anda bisa mencoba dan memanfaatkan fitur gratisnya untuk membuat karya kaligrafi sendiri Berikut tampilan untuk pengguna platform Kalim Di sini kita tidak akan membahas detail fitur-fiturnya dan bagaimana mendaftar menjadi pengguna Tapi kita akan mencoba memberikan gambaran cara kerjanya sampai bisa mengekspor kaligrafi yang kita butuhkan Kita akan membuat kaligrafi nama Sarah dengan Hot Thuluth Kalim saat ini memiliki 5 font kaligrafi Arab Tapi untuk versi gratisnya hanya mendukung font Thuluth Jadi di sini kita akan menggunakan font Thuluth Agar semua pengguna bisa mencobanya Langsung saja pilih font Thuluth Kamil Pada kolom teks kita ketik nama yang akan kita buat Misalnya nama Sarah dengan tulisan Arab Kemudian klik Get Text untuk mengenerate kaligrafinya Maka akan tampil berbagai variasi tulisan yang bisa kita pilih Kita pilih dengan mengklik yang ini Kemudian arahkan ke area kerja Atur area dengan scroll pada mouse dan klik pada area untuk menempatkan tulisan Atur kenyamanan pandangan dengan mouse scroll Atau gunakan tool bergambar tangan ini Untuk menggeser area kerja kita Kita bisa mengatur untuk menghilangkan grid dan garis bantu pada area kerja Tapi sebaiknya kita tetap menggunakan garis bantu Gunakan tool ini untuk memilih obyek huruf Pilih huruf dan drag untuk menggeser dan menatanya agar susunannya nampak indah Geser layar untuk mendapatkan view yang nyaman Selanjutnya kita akan menambahkan harokat dan hiasan pada tulisan Di sebelah kiri terdapat panel harokat dan hiasan untuk 5 jenis font Kita gunakan harokat thuluth yang sesuai dengan font yang kita gunakan Tambahkan titik pada ta Tambahkan harokat fathah Kemudian tambahkan hiasan yang sesuai Kalim memiliki fitur editor huruf yang unik dan berbeda dengan lainnya Kita bisa mengatur variasi bentuk huruf atau harokat melalui panel yang muncul pada saat kita memilih suatu obyek tertentu Geser tombol untuk memanjangkan dan memendekkan atau menebalkan harokat fathah Untuk memperbesar atau memperkecil ukuran obyek Pilih obyek yang kita inginkan Tekan tombol S pada keyboard dan tahan Dan drag pada tanda lingkaran putih untuk membesarkan atau mengecilkan ukuran obyek Lakukan perubahan variasi pada tak marbutoh sesuai yang kita inginkan Menggunakan editor seperti cara sebelumnya Geser-geser huruf dan tata ulang kembali untuk susunan yang lebih baik Sekarang kaligrafi nama sarah dengan khat thuluth sudah jadi Dan siap diekspor untuk diunduh dalam format vektor Ada banyak pilihan ekspor yang bisa digunakan sesuai kebutuhan Kita akan bahas detailnya pada tutorial berikutnya insyaallah Kali ini kita akan gunakan outline SPG Agar hasil ekspor tulisan yang kita buat Menyatu menjadi satu obyek Konfirmasi untuk ekspor vektor dan pilih ok Berikut tampilan file SPG hasil ekspor dan detail tulisan yang telah kita buat Langkah kedua kita akan olah warna dan beri sentuhan akhir dengan aplikasi pengolah grafis Di sini kita akan menggunakan Affinity Designer Pilih preset untuk social media post berbentuk kotak Lalu buat kotak memenuhi area sebagai background Pada panel layer ganti nama obyek kotak tersebut dengan background Pilih warna yang diinginkan Pada koleksi warna yang saya miliki saya pilih misalnya gradasi ini Selanjutnya drag file SPG hasil ekspor pada area Affinity Klik gambar tersebut untuk membukanya pada tab baru Pilih dan copy obyek dari file SPG yang kita buka untuk lebih memudahkan pengeditan Lalu kembali pada tab kerja kita dan kita paste di sana Hapus obyek tulisan sebelumnya dan kita akan menggunakan tulisan baru untuk pengeditan Atur obyek tulisan untuk rata tengah secara vertikal dan horizontal Ganti warna obyek misalnya dengan warna putih Kecilkan ukuran obyek dan lakukan kembali perataan Layar kaligrafi ini masih memiliki lapisan di dalamnya yang berupa obyek tulisan kaligrafi Sebaiknya kita keluarkan terlebih dahulu agar menjadi layar tunggal Dengan cara menerak ke atas Lalu hapus layar yang sudah kosong Ganti nama layar tulisan dengan nama Sarah 1 misalnya Duplikat layar Sarah 1 Dan ganti nama layar yang bawah menjadi Sarah Back Perbesar obyek tulisan Sarah Back dan atur-atur posisinya sedemikian rupa Ganti mode layarnya menjadi Overlay Dan atur opacity-nya untuk transparan 40% Sekarang kita akan ganti warna tulisan dari putih menjadi gradasi keemasan Lalu tambahkan bayangan dengan mengaktifkan dan mengatur outer shadow pada tab efek Oke sekarang proses sentuhan warna sudah selesai Tinggal mengekspor gambar sesuai format yang kita inginkan Ada banyak pilihan di sini Dan kita akan memilih format png atau ping Beri nama file lalu simpan Dan inilah hasilnya Anda juga tentu bisa berkreasi untuk memberikan pewarnaan yang lebih sesuai dengan gaya desain Anda Sampai di sini Ikuti terus untuk tutorial berikutnya Dan jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Ogini milibo Jadi main servis di kolom komentar